Lampunya nanti? Apa ini? Remotasi Gak bisa bro Remot TV Godok Godok Kita hari ini Akan review satu lensa yaitu Samyang 45mm f1.8 Ini lagi di studio Pawon Cinema Lensanya nanti bro Wah iya Anak baru mas? Baru? Baru kapan? Tadi pagi? Tidak terima gaji? Oh iya ambil ya 10 juta nanti di belakang Ini ya teman-teman Ini adalah Samyang 45mm f1.8 FE Jadi bisa untuk full frame Abis ini kita unboxing dulu Oke teman-teman Ini adalah box daripada Samyang 45mm f1.8 Warnanya silver Campuran dengan backgroundnya putih Kita buka ya teman-teman Kita buka Ini ada dalamnya responnya juga Warna putih Oke Ada hard case nya ini Warna hitam Dove Ini hood nya Ini ada kertas-kertas Kayak garansi Pocet Nah ini kita buka sekarang Nah ini lensanya Jadi ada tulisan AF Jadi ini memang autofocus 45mm f1.8 FE Oke jadi ini bisa untuk full frame Terus Nah kita buka Nah ini ternyata diameter di depan Pulir nya itu dalam 49mm Sama kayak lensa Sony yang 50mm f1.8 FE Juga sama yang lensa 16-50mm yang lensa kit ya Yang power zoom itu Nah ini ring fokusnya Enak juga ini Cuman dia memang masih wire ya Jadi gak ada mentoknya kanan kiri Jadi mungkin kurang enak buat film Atau manual Disini ada garisnya orange Orange apa? Orange apa? Orange Eh merah Ya merah ini Kayaknya merah Sekarang kita Timbang dulu ya Ini timbangan kopi 3 menit Maka popolis Oke sekarang mulai dari Samyang dulu Samyang kita coba Lihat disini Ini adalah 179 gram Ringan banget ya Selainnya memang kayaknya plastik Nah disini ada 50mm F1.8 FE Kita timbang 186 gram Hampir sama Walaupun lebih berat yang Sony Tapi hampir sama ya Nah ini ada lagi juga Zeiss Tony Zeiss 55 F1.8 Kita timbang Wih 301 Jadi 300 gram Memang karena Bahannya buildnya ini Kayaknya sih besi gitu Jadi lebih berat Oke Ya Sekarang panjang daripada Lensa ini ya Mulai dari Samyang 45mm Ini kita ukur Ini adalah 6 cm Oke pendek juga ya Terus Ini yang Sony ya 50mm Kita ukur Ini sekitar Sama ini 6 cm juga Ini yang Zeiss ya 55 Ini kayaknya lebih panjang Ini sekitar 7 cm Jadi ini paling panjang Sekitar 1 cm Sekitar 1 cm Daripada Lensa-lensa yang lain Kita sekarang mencoba Membandingkan Ketiga lensa ini Untuk Foto ya Nah kita mulai dari F1.8 Semua adalah open wide Karena ketiga lensa ini Semuanya adalah 1.8 Semuanya Terlihat Yang 45mm Bokehnya Lumayan halus Karena memang dia Memakai 9 blade Sedangkan 50mm Hanya kalau ada 5 atau 6 blade Nah yang Zeiss 55mm Memang terlihat lebih halus Karena memang Karakter daripada Zeiss Lebih terlihat Untuk warna juga Zeiss lebih bagus Cuman saya pikir Samyang juga Lebih bagus daripada yang Sony Terus kita pakai F2 ya Untuk F2 Ketajaman juga Hampir sama semua Cuman memang terlihat 55mm Lebih tajam sedikit Terus Untuk CA Chromatic abrasion Terlihat Memang antara 50mm sama 45mm Dikit terlihat Terus Kita naik menjadi F2.8 Dan juga F4 Ini ketajaman Sudah mulai Terlihat Semakin meningkat Dan juga Dari tengah sampai Kepinggir juga terlihat Lebih tajam Tapi memang Kita harus akui 55mm Lebih tajam Sampai F8 Kita melihat Dan juga F11 Dari ketiga lensa ini Hampir-hampir sama lah Ketajaman Terus Bokehnya Walaupun memang Antara Zeiss ini Memang kelihatan lebih tajam Karena memang karakter Dan juga harga Pasti ada harga Ada rupa Dan focal lensa lebih 5-10mm Dibandingkan Lensa Samyang 45mm Dan juga lensa Sony 50mm Oke guys Oke guys Kita sekarang Coba Tes video Baik untuk Autofocus Terhadap lensa Samyang 45mm Sony 50mm Dan juga Zeiss 55mm Nah kita lihat Kecepatan AF nya Nanti saya akan Berjalan ke depan Pelan-pelan Terus ke belakang Pelan-pelan Habis itu ke kanan Ke kiri Habis itu Saya ke depan cepat Terus lari ke belakang Nah apakah Tiap-tiap lensa ini AF nya akan Secepat itu Atau tidak Jadi bisa dibandingkan Teman-teman sendiri ya Nanti silahkan Tulis di komen Bagaimana Kecepatan Autofocus Dan Eye Focus nya Dari ketiga lensa ini Tidak 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 selamat menikmati 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 terima kasih